Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Serie A, yakni Milan Derby antara AC Milan versus Inter Milan yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor 3-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara AC Milan berada di peringkat nomor 2, poinnya memang sama dengan Napoli 11 poin tapi untuk sementara Napoli yang berada di peringkat nomor 1, sedangkan dengan kekalahan ini berarti untuk sementara Inter Milan berada di peringkat nomor 6. Dan di luar dugaan saya teman-teman ternyata di awal musim ini Inter sudah kalah 2 kali dan banyak kemasukan gol. Jika teman-teman melihat kelas main sementara saat ini maka Inter Milan adalah satu-satunya tim yang kemasukan banyak gol yang berada di papan atas artinya memang jelas ada masalah di lini pertahanan dari Inter Milan. Sebetulnya dari segi membangun serangan Inter Milan fine-fine saja terlepas dari kesulitan. Para pemain mereka juga kadang-kadang untuk melakukan finishing tapi dalam upaya mereka membangun serangan mereka bisa membangun serangan secara rapi. Tapi untuk bertahan tim ini punya masalah besar teman-teman. Dan seperti sebelumnya mereka kalah lawan Lazio dengan kemasukan 3 gol di pertandingan kemarin malam juga mereka kalah dengan kemasukan 3 gol. Artinya memang Inzaghi perlu membenahi kinerja dari para pemain yang bukan saja berada di lini pertahanan karena kita tahu bahwa Inzaghi mengandalkan skema 3 center back tapi juga 2 pemain yang bermain sebagai wing back. Di pertandingan kemarin malam adalah Darmian dan juga Dumfries. Nah 2 pemain ini juga harus bisa bertahan. Jangan cuma memikirkan untuk menyerang. Karena mereka berhadapan dengan tim yang biasa mengandalkan permainan juga dengan menyerang dari sektor sayap. Yaitu AC Milan. Karena AC Milan punya pemain-pemain yang cepat bukan saja di sektor sayap tapi juga di sektor fullback. Seperti Calabria dan juga kita tahu Hernandez. Hernandez apalagi kita tahu sering melakukan overlap. Jadi memang yang perlu diperhatikan oleh para pemain inter itu ketika para pemain AC Milan itu bisa membangun transisi positif yang cepat. Mengandalkan kecepatan dari para pemain mereka yang berada di sektor flank. Apakah itu fullback ataupun pemain yang biasa beroperasi dari sektor sayap. Salah satunya kita tahu adalah Rafael Liao. Dan menurut saya bahwa kesuksesan dari AC Milan musim lalu untuk menjadi juara adalah karena mereka tidak terkalahkan dalam 2 pertemuan lawan Inter Milan di seri A musim lalu. Jadi memang kita bisa melihat bahwa para pemain dari Inter Milan meskipun dalam membangun serangan itu rapi tapi dalam bertahan terlihat mereka terlambat untuk recover ke posisi mereka. Sehingga mereka bukan saja kemasukan total 3 gol tapi juga para pemain AC Milan itu sebetulnya menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan kemarin malam teman-teman. Memang dari Inter Milan juga banyak menciptakan peluang. Tapi mereka baru bisa menciptakan peluang ketika Milan sudah unggul 3-1 dan pada saat memang ada taktik dari Pioli yang berubah. Yaitu dimana para pemain Milan lebih menunggu di belakang garis tengah dan hanya coba untuk membangun counter attack. Tapi ketika Milan keluar all out kita bisa melihat bahwa para pemain Milan bisa meredam para pemain Inter dan membuat mereka sibuk di area pertahanan sendiri. Karena jelas Milan yang dari awal menciptakan lebih banyak peluang teman-teman. Seperti biasa sebelum saya menjelaskan jalannya pertandingan saya ingin dulu memberikan informasi dari line-up kedua tim. Triple B selalu memberikan informasi dari line-up kedua tim kecuali memang tidak diperlukan. Tapi kali ini sangat diperlukan agar teman-teman bisa paham pilihan pemain dari kedua pelatih. Dan sangat disayangkan bahwa baik Zlatan Ibrahimovic dan juga Lukaku tidak bisa bermain di pertandingan ini. Padahal kita tahu dua pemain ini juga masih diandalkan oleh masing-masing klub teman-teman. Apalagi Romelu Lukaku. Jadi memang terlihat dan kerasa bahwa absennya Lukaku ini menyulitkan juga para pemain Inter untuk mengganggu para pemain AC Milan yang berada di lini pertahanan. Kenapa saya bersemangat? Saya harus bersemangat ketika saya memberikan analisa. So from AC Milan, Mingyon yang melakukan dua save yang krusial. Pertama dari Martinez dari Sundulan kemudian tendangan jarak jauh dari Hakan Calhanoglu yang menurut saya itulah satu-satunya situasi pada saat Hakan mendapatkan ruang. Tapi selain itu Hakan sulit untuk bisa bergerak leluasa maka itu dia tidak bisa memberikan asis apalagi umpan kunci dan juga dia sulit bergerak leluasa. Tapi hanya itu satu momen dia mendapatkan ruang dan dia melepaskan tendangan yang keras yang bisa di save secara spektakuler oleh Mingyon. Saya kira itu masuk tapi Mingyon luar biasa bisa melakukan save. And then di posisi fullback ada Calabria di kanan, ada Hernandez di kiri. Menarik juga nih ketika bersalaman sebelum kickoff kenapa Hakan Calhanoglu ini gak mau salaman sama Hernandez? Buat apa? Akhirnya kalah kan? Maka itu ingat karma. Terus ada Calulu dan juga ada Tomori di center back. Di depannya ada Tonali, ada Benazir, dan Mesias, dan ini Charles de Cattellere ya. Kemudian ada Rafael Liao dan juga Oliver Giroux dan dari Inter Milan. Seperti yang tadi saya jelaskan sayangnya Lukaku ini absen. Ada Korea, ada Martinez, Darmian, Hakan, Brozovic, Barella, kemudian Dumfries, ada Bastoni. Permainannya kurang baik nih Bastoni, De Vrij juga sama. Maka itu mereka akhirnya diganti dan ada Skriniar dan penjaga gawang Handanovic. Dari jalannya pertandingan terlihat jelas para pemain Milan ini di menit-menit awal sudah menyerang. Dan saya melihat peran dari Charles de Cattellere ya. Ini memang adalah pemain yang kuat ya teman-teman walaupun dia adalah pemain muda. Tapi bagus juga penampilan pemain muda ini ya. Dia bermain seperti second striker ini di belakang Giroux. Padahal kita tahu dia sebetulnya juga bisa bermain sebagai striker. Tapi dua pemain sayap dari AC Milan ini terus mengganggu para pemain dari Inter. Junior Messias dan juga Rafael Liao. Apalagi Liao tuh. Liao mendapatkan peluang sebetulnya. Di menit-menit awal ya yang merupakan peluang pertama dia. Umpan dari Charles de Cattellere yang memberikan umpan baik ya. Umpan akurat itu kepada Rafael Liao. Dan sayang tendangan melengkungnya itu masih bisa disave oleh Handanovic. Dan terlihatlah di menit-menit awal bahwa AC Milan keluar all out. Dan memang saya melihat bahwa di babak pertama ini AC Milan lebih banyak mendapatkan peluang. Walaupun tidak semuanya on target. Sedangkan dari Inter saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya lainnya selain goal dari Brozovic. Nah itu memang menandakan bahwa para pemain Milan itu dengan gaya permainan mereka bermain all out. Dan juga memberikan pressing tinggi kepada para pemain Inter bisa menciptakan banyak peluang. Artinya ketika Milan bermain all out attack ya itu juga menyulitkan para pemain tim lawan. Dan kita bisa melihat proses goal yang terjadi bagi Brozovic ini juga terlihat ketika para pemain dari AC Milan lebih mengawal Martinez dan juga Korea. Sehingga Martinez ketika dikawal dia bisa memberikan bola kepada Korea dan Korea memberikan true pass yang bagus banget itu kepada Brozovic. Brozovic yang biasanya justru berada di lini tengah untuk menyerap tekanan dari para pemain tim lawan. Bergerak cepat dan bisa mencetak goal. This is good finish by Brozovic. Nah saya ingin menunggu apakah Milan bisa comeback atau enggak. Karena disinilah dites mental dari para pemain Milan ternyata tidak butuh waktu yang lama mereka bisa menyamakan kedudukan teman-teman. Bagaimana caranya ketika Hakan memang sepanjang pertandingan Hakan ini dipress terus teman-teman. Sehingga seperti yang tadi saya jelaskan dia sulit bergerak. Dan dia memberikan passing yang salah yang justru bisa diterima oleh Tonali. Nah Tonali ini ketika dia bermain lebih ofensif terlihat perannya bagus banget bagi AC Milan. Karena dia bisa sering memberikan umpan-umpan kunci. Dan dia memberikan umpan kepada Leo and what a finish by Leo. Luar biasa ini. Kita tahu kan ini pemain yang memang diincar oleh Chelsea. Dan diberitakan bahwa sebetulnya Chelsea juga sudah memberikan penawaran sebesar 80 juta euro ke AC Milan. Tapi ditolak AC Milan. Ya itu beritanya yang saya baca. Artinya memang manajemen dari AC Milan serius untuk membangun tim yang kuat. Agar mereka tidak hanya sekali menjadi juara. Tapi kalau bisa musim ini kembali menjadi juara. Dan juga jangan lupa Milan nantikan akan bermain di Champions League. So this is a wonderful finish. Dan Leo mencetak gol pertamanya di pertandingan Milan Derby di Serie A. Dan ini adalah penampilan ke-100 bagi Rafael Leo di Serie A. Dan kemudian kita lihat para pemain Milan mendapatkan banyak peluang. Zero juga mendapatkan peluang. Benazir juga mendapatkan peluang. Tapi ya itu banyak yang off target. Dan dari Inter ya saya melihat selain hakan barela ini juga dipress terus nih. Oleh Dekata Leire dan juga oleh Benazir ya. Sehingga memang barela di pertandingan ini sama seperti hakan. Gak bisa kasih umpan kunci apalagi asis. Gak bisa bergerak secara leluasa. Beberapa kali dia juga di foul. Itu adalah bagian dari game plan purely tampaknya. Yaitu melakukan tactical foul. Sebetulnya dari Inzaghi juga game plannya berjalan di babak kedua. Ketika memang dia menginstruksikan Dumfries dan juga Darmian untuk keluar lebih jauh. Untuk terus memberikan tekanan kepada Hernandez atau juga ke Kalabria. Tapi justru Hernandez ini bisa cepat recover. Dan bolak-balik maju ke depan. Mengganggu para pemain Inter di lini pertahanan. Jadi sebetulnya taktik dari Inzaghi ini gak salah juga. Dia ingin para pemain Inter bermain all out. Tapi ketika para pemain Inter itu terlambat recover itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Milan. Dan di babak kedua ternyata belum lama dimulai ya. Giroud mencetak gol. Umpan dari Liao dan Giroud mendapatkan ruang. Tidak ada marking sama sekali. Finishingnya bagus sekali. Dan setelah itu tidak lama kemudian ini gol yang berkelas juga dari Liao. Umpannya kali ini dari Giroud. Umpannya juga waduh ngeri banget tuh ya. Cara Giroud memberikan umpan. Liao skill individu ada tiga pemain dari Inter. Tetapi bisa dilewati dan dia mencetak gol. Setelah itu saya melihat nih pergantian pemain yang cukup pinter dari Pioli. Dia memainkan Brahim Dias. Karena dia tahu Charles de Catteleri ini sudah mendapatkan kartu kuning. Bahaya bisa saja dia dapat kartu kuning lagi. Karena gaya pressing dari para pemain Milan cukup intense. Tapi ada counter. Substitution yang dilakukan oleh Inzaghi yang sebetulnya berhasil. Karena tadi kan sudah saya jelaskan. Bahwa Barela ini gak berkutik. Maka itu perlu diganti. Mkhitaryan masuk. Ini pemain yang bagus karena dia lebih berani bergerak secara individu. Dan dia bisa lepas kawalan dari para pemain Milan. Di Marco masuk. Bastoni yang hampir gol bunuh diri ya. Kalau gak salah tuh di babak pertama. Dan kemudian Edin Zeko masuk. Korea sebetulnya gak jelek. Tapi Korea ini sulit ya untuk bisa bergerak tanpa bola dan mendapatkan ruang. Sehingga dipilih Zeko yang kita tahu juga adalah finisher. Dan tidak lama kemudian. Zeko bisa mencetak gol. Dimana Mkhitaryan yang memberikan umpan kunci. Kepada Darmian yang memberikan crossing kepada Zeko. Sehingga dia mencetak gol menjadi 3-2. Setelah itu kita lihat bahwa Pioli memilih untuk melakukan rotasi di line-up. Dengan memainkan Salamikers. Menarik keluar Mesayas. Memainkan Origi. Menarik keluar Ziru yang sudah mencetak gol. Kair juga akhirnya main untuk memperkuat lini pertahanan. Dan dari Inter Milan. Gosens masuk tapi tampaknya sudah terlambat. Meskipun Inter mendapatkan dua peluang ya. Dari Martinez dan juga dari Hakan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa disave oleh Minion. Secara keseluruhan memang Inter juga tidak bermain buruk. Tapi mereka kalah efektif. Dan tampak jelas bahwa dua pemain mereka tidak bisa berkutik. Dalam membangun permainan yang kreatif. Yaitu pertama Hakan. Yang kedua adalah Barella. Maka itu yang mencetak gol adalah Brozovic. Yang ternyata luput. Dari pengawasan para pemain AC Milan. Jadi kita melihat bahwa adu taktik diantara kedua pelatih ini ya. Terlihat jelas dalam gaya permainan kedua tim ini. Ya tampak sekarang bahwa kelemahan dari Inter Milan adalah berada di lini pertahanan. Dan itu perlu dibenahi oleh Inzaghi. Dan dari AC Milan juga sebetulnya ada juga kelemahan di lini pertahanan. Tapi sepanjang mereka bermain all out. Mereka bermain high pressing and attacking. Mirip seperti Liverpool. Saya tidak katakan sama mirip seperti Liverpool. Ya mereka tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan. Untuk berkembang secara kreatif. Dan itu mereka lakukan di pertandingan kemarin malam. So well done win for AC Milan. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan kemarin malam. Bahwa jika sebuah tim sudah pegang kendali permainan. Dan tim lawan itu sulit keluar dari pressure. Maka tim lawan tersebut perlu bermain lebih sabar lagi. Ya. Daripada meladeni permainan terbuka. Karena tampak para pemain Inter meladeni permainan terbuka. Tapi mereka tidak bisa keunterpress. Sehingga itu yang menyebabkan mereka kemasukan banyak gol. Kemasukan 3 gol. Dan ketika ada pemain pengganti masuk. Memang mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Menciptakan beberapa peluang. Tapi itu sudah terlambat. Ya. Jadi memang tampak bahwa gaya pressing dari AC Milan ini berhasil. Melumpuhkan Inter Milan. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dari AC Milan. Dan juga dari Inter Milan di Syria. Dan juga tentunya ketika nanti mereka bermain di Liga Champions. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.